Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang hebat Berjumpa lagi dengan Ustada Ajeng Di sini pelajaran TIK hari ini Kita hanya mereview materi Mengenai Microsoft Word Office Yaitu beberapa icon dan beberapa materi Yang akan Ustada ulang atau review Selamat menyaksikan ya nak Microsoft Word adalah aplikasi MS Office Yang digunakan untuk membuat dokumen atau surat Seperti naskah buku, artikel, serta materi berbentuk tulisan lainnya Entah panjang ataupun pendek Misalnya proyek status report, notulah, newspaper atau kolong koran Dokumen-dokumen tersebut bisa dilengkapi dengan Tabel, grafik, icon, foto, serta ilustrasi-ilustrasi lainnya Terdapat beberapa tampilan utama yaitu workspace Reborn, quick access toolbar, title bar, window management, tab management, ruler, scroll bar, status bar, page view, text cursor, serta account and share Workspace adalah bagian yang menampilkan tulisan yang dibuat dan yang akan diprint Workspace lebih dikenal dengan sebutan lembar kerja Reborn adalah bagian yang memuat menu-menu utama Microsoft Word Berisi tombol-tombol perintah dengan fungsinya Yang terdiri dari menu file, home, insert, design, layout, reference, mailings, review, dan view Quick access toolbar adalah bagian yang berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan Pengguna juga dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada quick access toolbar Title bar adalah bagian yang menampilkan nama dokumen yang sedang terbuka Pada dokumen tersebut dapat diketahui bahwa nama dokumen adalah dokumen 1 Window management adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Word Terdapat 4 tombol yaitu Ribbon, display option, minimize, restore, down, maximize, and close Tab management adalah bagian dari tampilan Microsoft Word untuk manajemen tabulasi tulisan Scroll bar adalah bagian dari tampilan Microsoft Word untuk menggeser halaman Terdapat 2 jenis scroll bar Yang pertama adalah horizontal scroll bar Yang kedua adalah vertical scroll bar Kemudian ruler adalah bagian dari tampilan Microsoft Word yang berfungsi untuk menampilkan garis bantu Dan dapat digunakan untuk mengatur indentansi paragraf atau margin penulisan Terdapat 2 ruler yaitu horizontal ruler dan vertical ruler Status bar adalah bagian dari tampilan Microsoft Word yang berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang sedang terjadi di lembar kerja Page view adalah fitur control untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja Text cursor adalah posisi cursor untuk menulis teks pada lembar kerja Microsoft Word Kemudian yang terakhir adalah account and share Yang merupakan fitur terbaru dari Microsoft terkait lisensi software, sharing, dan mempermudah manajemen Terima kasih anak-anakku semua Itu tadi sedikit materi dari Ustada Review Semoga materi tadi bisa mengulang atau mengingat kembali anak-anak mengenai Microsoft Word dan icon-icon Terima kasih anak-anakku yang hebat Tetap belajar di rumah Sada akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh